Salam, selamat pagi, Renungan Iman pagi hari ini di channel Youtube Eko Santoso TV membawakan tentang mengapa hari Minggu beribadah, mengapa hari Minggu beribadah nah kita buka satu ayat atau dua ayat yang dari kitab perjanjian lama yaitu kitab kejadian pasal 2 kita baca pasal 2 demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu berhentilah dia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya itu lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya karena pada hari itulah dia yaitu Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu jadi mengapa hari Minggu itu beribadah kalau kita hitung dari hari Jumat eh hari Senin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu nah Sabtu itu hari keenam ya tujuh hari Minggu jadi karena di dalam kitab tadi hari ketujuh berhenti hari ketujuh udah selesai ya hari ketujuh berhenti dari pekerjaannya orang biasanya kalau berhenti dari pekerjaannya atau mengakhiri akhir bulan begitu kira-kira ya ada pesta atau ada masak-masak atau ada ucapan syukur atau ada terima kasih ada istirahat istirahat atau mungkin juga ibadah atau wisata nah tapi disini di ayat ikannya Tuhan menguduskan Tuhan menguduskan ya Tuhan menguduskan pada hari ketujuh itu artinya hari ketujuh itu Tuhan sucikan jadi di dalam perhentian bekerja hari satu hari dua hari tiga hari empat hari lima hari enam bekerja mendapatkan uang bekerja menanam bekerja berternak bekerja apa-apa saja bertani ya nah disitu pada waktu zaman dulu rata-rata kan cocok tanam dan berternak ya kan begitu nah mereka berhenti berhenti pada hari ketujuh dan mereka mengucap syukur dengan doa dengan ibadah kepada Tuhan kenapa karena disitu disucikan dikutiskan jadi itulah mengapa hari minggu stop untuk melakukan pekerjaannya di seluruh muka bumi dan semua melakukan pekerjaan eh melakukan ibadah melakukan ibu berdoa ya kepada Tuhan yang maha kisah maha pencipta Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia dan seluruh umat manusia jadi itulah mengapa hari minggu itu berhenti bekerja salam semangat selamat menikmati